Bisa dikatakan ya simple, nyaman, sengerti Bela, posisi ya. Hai Truners, welcome back with me Bela dan juga Anas Ben. Pastinya akan mengajak Anda untuk beragam informasi seputar sepak bola dalam negeri dan juga baca negara. Dimana lagi kalau bukan di bolo-bola? Bolo diwi. Hari ini kita akan bahas terkait Indonesia dan juga Argentina yang akan berlaga di 19 Juni. Kok Anda ragu sih ngomongnya? Iya, 19 Juni. 19 Juni 2027. Ragu-ragu soalnya Messi ragu. Ya, Messi ragu ya untuk datang ke Indonesia dan kita langsung aja bahas di Messi-nya ya. Kira-kira dia beneran datang sampai ke Indonesia atau enggak dan nampaknya dia akan bertanding doang di Australia. Kabarnya gimana sih Bawang Anas terkait hal itu? Tandingnya di Beijing. Oh di China ya, oke. Kabarnya terbaru sih Ben. Kasus yang kemarin? Setelah ini melawan Australia. Tepatnya pada Kamis malam ya. Ya. Tadi malam nih Bel. Pelatih Argentina, Lionel Scoloni itu udah bilang bahwa tiga pemainnya yang pasti ada Messi, ada Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria itu diberikan libur. Oke. Karena sebelumnya kan jadwalnya padat, dia harus mengarungi kompetisi bersama klubnya. Nah ini dikasih libur, otomatis dia tidak akan datang ke Indonesia. Ini yang terbaru ya Bel. Ya. gitu. Dan itu juga udah disampaikan ke beberapa media dari Argentina juga sudah mengungkapkan kalau Messi dan dua rekan-nya ini tidak akan datang ke Indonesia. Soalnya ini dikatakan tiga ini kan pemain sendiri ada Bel di tubuh Argentina. Baik Angel Di Maria, Otamendi dan Messi di Bel. Terus bagaimana antusias masyarakat Indonesia sendiri terkait tidak datangnya Messi ke Indonesia? Kalau antusias sendiri yang pasti kecewa ya Bel. Bahkan sebelumnya ini kan mencuat ini Messi tidak datang ke Indonesia itu pertama kali kan dari sebuah akun Twitter ya. Ini yang biasa memberitakan mengenai timnas Argentina. Ini dari Argentina sendiri itu bilang kalau Messi tidak akan bermain melawan Indonesia. Dia cuma tanding melawan Australia. Dan itu langsung bikin itu heboh masyarakat Indonesia. Apalagi kan tiket sudah sold out. Ya iya iya. Sudah sold out dan yang pasti kan yang ditunggu-tunggu selain Argentina yang pasti ke Messi juga ya. Ya pastinya. Pasti kecewa. Eh. Bahkan saking kecewanya para pencinta sepak bola Indonesia atau netizen ini rame-rame ini menggeruduk. Menggeruduk gak itu? Akun midsos dari Messi bahkan PSSI-nya Argentina itu digeruduk. Bahkan Pak Erick Thohir yang sudah ini ya. Ini mengeransi ini lagia. Vivo Messi di lawan Argentina juga ini. Messi gimana nih Pak? Kapan nih Pak? Jadi Indo Pak? Kena serangan ya Pak Erick Thohir ya? Iya. Minta supaya Messi datang dong. Nampaknya ini Messi ternyata ngurusin sekolah anaknya loh Mas. Oh iya iya. Iya kan itu viral meme dia di Instagram, TikTok. Apalagi kan Messi juga bisa dikatakan sebelum lagia melawan Australia dan Indonesia ini kan tersiap kabar dia sudah ramai kalau dia pindah ke Miami. Miami. Iya iya iya. Setelah gonjang gaji masa depannya di Paris akhirnya dia memilih untuk ke Miami ke Amerika ya. Tapi sebelumnya kan dia dikaitkan dengan klub Arab Saudi Al-Hilal. Iya iya. Iya. Tapi dia sudah membuat statement kalau dia akan pindah ke Amerika. Kemudian nih untuk line up nya sendiri Indonesia-Argentina mendatang 19 Juni bagaimana Bung Anas? Line up sendiri kita mulai dari Argentina ya Bung. Iya. Kalau Argentina sendiri itu isu yang sudah berkembang kan dari media dari luar seperti Gaston Edul tuh beritakan kalau line up nya nanti kemungkinan akan menurunkan pemain-pemain mudanya Bel. Oke. Tapi pemain mudanya Argentina ini juga bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng. Kenapa tuh? Yang pasti pemain mudanya itu lagi bersinar ya di klubnya masing-masing. Seperti itu ada Alejandro Garnacho di Manchester United. Terus juga ada pemain Lyon itu agak susah namanya Bel. Lyon? Nah itu beberapa pemain mudanya itu. Oke. Ada Enzo juga. Wow. Enzo Fernandes. Pemainnya Chelsea itu juga di bawah. Iya. Kalau dari Indonesia. Oke. Berarti dari Indonesia kemarin yang habis menang langsung main juga? Iya. Semuanya atau gimana line up dari Indonesia sendiri? Kalau Indonesia sendiri kemarin kan waktu melawan Palestina itu Kursin Tayong menurunkan tidak semua pemainnya ya Bel diturunkan. Bahkan pemain yang naturalisasi dengan pengalaman yang cukup itu seperti Joji Ahmad. Ada Sandy World itu juga masih di parkir. Oke oke. Parkir bis. Kemungkinan juga akan dimainkan melawan Argentina. Oke. Parkir bis ya tuh. Nah kemudian kalau dari pemain andalanya sendiri yang paling depan siapa Indonesia kemudian Argentina juga siapa? Paling depan sendiri Bel kalau kita lihat dari melawan Palestina kemarin kemungkinan Kursin Tayong itu akan kembali menurunkan di Rafael Stroik. Oke. Jadi pemain keturunan yang kemarin baru minyak. Viral juga kemarin ya. Viral berkat permainannya yang bisa dikatakan ya simple, nyaman, sengerti bel. Sengerti bel. Posisi. Ya. Kena ya. Ya tau satset-satsetnya. Iya. Dan kemungkinan juga akan dikombinasi dengan beberapa pemain yang biasa masuk line up. Seperti Maklok, pelajari Kikam Buaya, terus ada Elkan Bagot dan pengungiran Jogi Amat juga pasti akan main. Elkan Bagot tinggi banget ya. Iya. Elkan Bagot. Gak bahaya tak? Gak bahaya. Oke. Kemudian kalau dari Argentina sendiri kira-kira siapa yang ditakutkan untuk Indonesia? Argentina sendiri aslinya gak takut ya Bel. Tapi yang pasti kan Argentina dengan permainannya yang mungkin juga pemainnya yang sudah berpengalaman. Apalagi di kompetisi Eropa. Itu ada Enzo, ada McAllister, ada Garnaco juga. Yang pasti tuh kemungkinan akan dimainkan. Dan kalau bahaya pasti berbahaya semua Bel. Gak bahaya. Terus ya ini. Kemudian sejauh mana persiapan yang dilakukan Indonesia sendiri? Indonesia persiapannya sendiri nih Bel. Ini setelah melawan Palestina. Kemarin Kusitayu kan langsung menggelar recovery sebentar. Terus melakukan latihan. Tapi latihannya itu lumayan agak tertutup di Bel. Kenapa tuh? Mungkin agak ini ya. Biar strateginya mampu lagi. Oke. Biar gak ada yang bocor-bocor ya. Iya. Itu ini si Bel yang terbaru tuh kemarin sempat agak tertutup gitu. Untuk persiapan melawan Argentina itu. Oke. Pastinya akan digelar di GBK nanti ya. Betul. Kemudian kalau dari Argentina sendiri Bung Anas bagaimana? Argentina sendiri nih Bel. Untuk jadwal kedatangannya atau latihannya itu masih dirajakan. Tapi ini kan berkaca dari kasus di Beijing ya. Di China ya. Jadi beberapa pemain Argentina bahkan sampai ke staffnya atau officialnya itu kan merasa tidak nyaman di BL. Karena dikerubungi banyak fans di kejar-kejar gitu. Tapi gimana lagi ya. Bintang loh. Gak apa. Mungkin sekali-kali gak datang kesini. Oke oke. Takutnya menimbulkan kerumunan yang banyak begitu ya. Apalagi dengan cuaca di Asia kan panas Bel. Tropis. Gimana gitu ya. Laganya pasti panas. Panas banget. Sepanas apa sih sebenarnya untuk skornya sendiri berapa-berapa kira-kira? Skornya tidak mulu-mulu si Bel. Yang pasti kan Argentina lah. Argentina ya. Tutup ya. Anda pesimis ya Pak ya. Ya bukan pesimis Bel. Itu nanti misal kalah tuh Argentina yang akan malu Bel. Peringkat 1, peringkat 180. Ya apa juara dunia ya. Udah piala dunia masa ya kalah gitu. Ya kita realistis aja lah Bel. Apakah nanti ini skornya settingan atau benar-benar real? Yang pasti selebrasinya juga gak main-main Bel. Gak main-mainnya gimana tuh? Paling cuma, ya itu tepuk tangan. Ya gak main-main kok paling cuma. Paling cuma salaman gitu Bel. Gak yang sampai membuang medali ya. Gak sampai buka kaos. Yang guang medali iya gak? Medaliin diri Bel. Yang kemarin waktu di ASEAN. Enggak lah. Ini satu kebanggaan. Uwe. Fair play tuh. Uwe tetep ya. Kemudian kalau dari pelatihnya sendiri-sendiri nih. Dari Argentina bagaimana? Kemudian dari Indonesia bagaimana nih? Kematangannya sih lebih tepatnya. Kematangan. Yang pasti Leonal Scaloni ya Bel. Lebih berpengalaman. Apalagi dia kan sudah mengantongin bersama Argentina. Kan laganya sudah berat-berat semua ya Bel. Menjuarai Copa Amerika. Piala Dunia. Dan itu juga tidak serta-merta didapatkan oleh Sintayong. Tapi Sintayong juga punya pengalaman nih Bel. Apa tuh? Waktu membela Korea Selatan. Dia bisa memulangkan Jerman ya Bel. Pada saat itu? Apalagi Jerman notabeynya tuh. Kala itu juara bertahan Piala Dunia. Tahun berapa sih waktu itu Bu Manas? Oh 2014. Itu di Piala Dunia di Rusia ya 2018. Oke. Dan itu Sintayong dengan strategi ampunya. Bisa mengulangkan Jerman. Untuk prestasi loh Bel. Itu Fair Play nggak waktu itu atau? Fair Play dong. Jerman aja bisa dipulangin. Nanti Argentina juga pasti akan dipulangin. Argentina sama ini ya sosok Pobadak Piala Dunia juga. Apakah akan dipulangkan oleh Indonesia dalam hal ini? Tapi yang pasti Sintayong pasti kan sudah punya strategi khusus. Yang pasti dia waktu terakhir ditanya mengenai Inginnya apa? Mau targetnya apa? Dia tidak memasang target. Saya malah bingung sendiri targetnya apa. Oh dia jawab seperti itu? Dia bingung targetnya apa. Menang atau lalu ya pasti harus menang. Kalian kan menyangkut peringkat FIFA, poin. Iya nanti ke depannya ya. Untuk masa depan dari sepapul Indonesia sendiri bagaimana? Misal menang kan kejutan Bel. Bener bener bener. Jadi malah Portugal di sini. Ya ya who knows. Brazil di sini. Siapa sih Indonesia? Iya. Jadi penasaran. Kok bisa menaklukkan sang juara dunia nih? Betul. Ya kita harapkan di Indonesia tetap menang dong. Untuk poin juga ke depannya ya. Inginya dong. Kapan lagi nih? Tadi pilih Argentina. Kapan lagi ya kan Indonesia didatangin sama klub-klub luar yang pasti udah tersiar namanya juga di luar sana. Sehingga bisa berjalan terus aja Bel. Amin. Dan datang pulang selamat lah Bel. Amin. Dan mereka sampai di Argentina pun kembali juga dengan selamat. Oh ya ini kan yang pasti akan dilihat oleh manca negara nih Bel. Ya bener. Terutama ini dari klub-klub juga yang ini lagi masa pramusim ya. Bisa jadi setelah kedatangan Argentina. Wah Indonesia kok meriah banget nih. Nanti klub-klub luar bisa atau klub-klub besar bisa mendarat mengulus kayak Indonesia kan. Bisa menambah keviral-an mereka. Keviral-an mereka. Panser sih ya jadi. Jadi sporter sepak bola di Indonesia kan lebih bersemangat. Bener. Lebih banyak masanya juga ya. Iya. Baik. Kemudian ini terlepas dari Argentina dan juga Indonesia. Kita balik ke UCL kemarin, Siti dan juga Inter. Inter Milan. Dimana kan oleh Siti ya Bapak ya. Siti. Kemarin Anda pegang Inter ya. Saya pegang Inter ya 21. Inter karena tahu saya akan Siti gitu ya. Gimana tuh perasaan Anda? Perasaannya senang tuh Ben. Tetap senang. Ya tuh kan travel tuh. Oh iya. Travel winner. Jadi tuh bisa dikatakan gelar kedua. Travel kedua di Liga Inggris ya. Setelah Emzu. Emzu tahun 1999. Terus ini diulangi oleh Siti tahun 2023. 2023. Dan itu pencapaian yang bisa dikatakan ya. Luar biasa ya. Bagi Pep. Ya Pep buat Siti. Yang mulai dibangun dari semenjak dipegang Seh Mansur. Dengan dananya yang unlimited. Baiklah. Gak terbatas ya unlimited. Baik. Kemudian kalau dari permainannya sendiri kemarin Siti dan juga Inter Milan. Hal-hal unik yang terjadi apa? Hal-hal unik ya. Yang pasti itu kan sorotan tentu tertunjuk pada peluang emas. yang notabene-nya harusnya bisa berbuat go. Berbuat go. Malah digagalkan pemain sendiri. Gimana tuh cerita ya. Di Marco dan Lukaku. Waktu itu. Ya waktu itu kan itu ya Bel. Dari waktu Inter sedang melakukan serangan. Dari sebelah kiri. Sebelah kiri penyerangan. Melakukan krosem. Terus ada kemelut. Di Marco manfaatkan dengan sundulan. Eh. Sempat menatap tiang. Disundul lagi. Loh kok malah. Dari depannya ada lupa aku tuh. Nih coro jauh ini. Oh. Nyeriputi lho Bel. Ya ya ya. Malah ngadang-ngadangin. 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 Oh my God. Ya. Di balik itu semua emang Siti lah ya. Tapi Inter juga perlu diacungin jempol nih Bel. Itu kekalahan perdana. Simone Inzaghi. Oh. Di final nih Bel. Kekalahan perdana. Padahal sebelum itu kan dia 100% Bel. Mau final apa dia pokoknya. Teperady dan juara ya. Jadi winner juga. Jadi gagal. Treble mini ya. Hahaha. Treble mini. Iya. Untuk skornya sendiri kemarin. Inter dan juga Siti. Dengan skor. 1-0 Ben. 1-0 dimenangin oleh Manchester City tentunya. Iya. Dengan permainan yang cukup apik. Cukup apik. Penuh kesabaran. Penuh kesabaran juga. Walaupun dengan drama-drama tertentu kayak yang tadi disebutkan oleh Bung Anas juga. Iya. Kalau dibandingkan dengan final tahun atau musim sebelumnya ini seruan mana sih sama musib yang ini? Kalau sebelumnya itu kan beberapa musim terakhir nih final Liga Champions kan skornya tipis mulu. Bel. 1-0 terus. Tapi mungkin yang rame ya. Yang pasti yang sering kejar-kejaran gol ya Bel. Dan ini kemarin juga sebenarnya sangat disayang sih Bel. Tidak saling serang menyerang. Jadi Inter cuma mengandalkan serangan balik. Dan itu mungkin juga bagian dari strategi ya Bel. Halang gimana kemarin waktu menang? Halang menang dia gembira lah Bel. Musim Pegana dia udah dapat top score pemain terbaik di Inggris. Pemain udah terbaik. Treble. Ini juga dilulukan untuk merebut Ballon d'Or. Ballon d'Or. Pastinya menggantikan juga jejak-jejak para senior lainnya yaitu Messi. Kemudian CR7 juga tentunya. Untuk BFN Messi. Oke balik lagi ke Messi ngomong-ngomong soal Messi ya. Kemudian ini nanti untuk di GBK sendiri ini bisa mencapai kapasitas berapa orang untuk penontonnya sendiri. Udah tau gak Bu Nganas kira-kira? Untuk kapasitasnya sendiri kan sekitar 60 ribu ya. Kira-kira itu terisi penuh atau? Itu kan kapasitas aslinya dari GBK itu kan sekitar 80 ribu. Tapi ini agak dibatasi ya. Mungkin bisa tidak saling desat-desatkan. Kita belajar dari tragedikan cua. Ya bener takutnya seperti itu ya. Jadi tetap waspaden. Jadi misalnya ada pelonggaran lagi. Misalnya ya buat ambekan. Ambekan. Bernafas ya. Ambekan gak tuh. Nah kemudian untuk wasitnya sendiri ini didatangkan dari mana Bu? Wasitnya sendiri kurang bunyi selalu. Oh baik. Nanti kalau wasitnya udah tau. Takutnya nanti ada main-main di belakang kan bahaya ya kan. Jadi mungkin wasitnya terapet. Tapi kita berkaca ini ya Bel. Biasanya kalau laga Viva Made Day. Ya. Yang menjadi pengadil di laga Indonesia. Biasanya kalau gak dari. Singapore. Timur Tengah ya. Oh Timur Tengah. Asia ya Bel. Asia Tengah ya. Asia Tengah ya. Asia Tenggara. Asia Tenggara jarang. Paling biasanya dari Taiwan. Asia Tenggara jarang. Biasanya juga dari Oman. Oh. Let's see. Kita lihat aja nanti wasitnya dari mana ya. Oke. Mungkin hal-hal menarik lainnya. Kita akan bahas lagi. Tentunya kita akan tunggu Indonesia-Argentina nanti di 19 Juni. Mau nobar juga Bung Anas? Ya dong nobar. Kapan lagi nih biar bisa lihat Asnawi. Asnawi itu. Garnacho. Walaupun tidak dengan Messi ya. Kang Guayo versus Enzo. Oke. Pastinya Tribuners yang udah beli tiket. Yang di luar sana ya. Walaupun ya paling murah kemarin dapat 600 ribu ya. Ya. Tapi nontonnya di atas. It's okay. Kita tetep streaming aja ya Bung Anas ya. Iya streaming. Mantau dong baik. Oke. Mencari bakat. Mencari bakat. Baik. Nanti kita akan lihat siapa pemenangnya Indonesia atau Argentina. Mungkin bagi Tribuners boleh komen di sini kira-kira Indonesia berapa, Argentina berapa. Dan pastinya akan dapat giveaway dari Bung Anas. Iya. Oke dari kami tentunya ya. So thanks for watching. Tetap jaga kesehatan. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on the notification bell to find out more all about Tribun Chatung. Saya Bila dan juga. Anas Ben. Pamit undur diri. Salam Tribun dan salam olahraga.